Maaf satu lagi, kalau seandainya papa saya kan udah almarhum Ustaz. Nah saya tuh pengen membaca Al-Quran, apa bisa kalau pahalanya itu disumbangkan untuk almarhum papa saya Ustaz? Pertama kami ikut mendoakan semoga ayah anda diterima dalam kebaikan, dosa-dosa diampuni dan mendapatkan leluh terbaik si Allah SWT. Demikian pula bagi setiap ayah, pemirsa dimanapun anda berada. Yang kedua, ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh anak yang masih hidup yang pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Di hadith muslim ada sembilan lafad. Iza matali insan, jika seorang manusia wafat, in kato'a sa'iru amali, tertutus peluang amalnya seketika. Illa min thalas, tapi ada amalan tertentu yang pahalanya tetap mengalir. Jadi kalau seorang meninggal gak bisa beramal lagi, pahala selesai. Tapi ada tiga amalan yang saat dikerjakan oleh beliau sebelum wafat, atau beliau wafat, orang lain kerjakan. Maka pahalanya terus mengalir. Apa itu satu sadaqah jariah? Perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Almarhum sebelum misalnya wafat, tiba-tiba kemudian Masya Allah suka belikan mushab, dikirim ke penghafal Quran, kirim, 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 kirim. Beliau meninggal, mushabnya masih ada, pahala mengalir. Mengalir, mengalir. Setiap huruf 10, orang baca mengalir lagi. Yang paling menarik, yang kedua, beliau yang sudah tidak ada, tidak mewakafkan mushab, anaknya yang hidup mewakafkan. Sampaikan mushab. Atau dibacakan, bacakan. Kata Imam Ahmad bin Habbal, bacaan itu sampai. Pahalanya sampai. Kata Imam Asyafi, bacaannya tidak sampai, tapi pahala dari anak itu, kalau disebut anak yang soleh mengalir juga untuk orang tuanya. Karena yang tiga tadi, sadakha jariya, ilmin yuntafa'ubihi, ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin solehin ya do'adahu. Anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Di antara jenis doa itu adalah bacaan Al-Quran. Karena doa disebut dengan zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Dan bacaan Al-Quran disebut pula dengan zikir, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Dua-duanya disebut dengan zikir. Sepanjang anda baca Al-Quran, diniatkan seperti apa yang anda sampaikan. Maka kata Imam Ahmad, sampailah itu kepada apa yang diniatkannya. Allah ta'ala adem. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ha'yilladhi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu amadha. Subhanallah wa al onze, subhanallah wa alhamdulillah, wa na inahe illa Allah, wa Allah ajabbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اشتركوا في القناة